Apa itu mahram? Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ini pengertian secara global. Jadi kalau orang-orang disebut, siapa itu mahram? Mahram adalah orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Dan tidak sah menikah dengan mereka. Jenis-jenis mahram terbagi menjadi dua jenis ataupun terbagi menjadi dua tinjauan. Dalam setiap tinjauan ada masing-masing jenisnya. Yang pertama, mahram ditinjau dari asal terjadinya mahram. Dari asal terjadinya mahram ada tiga jenis mahram. Jenis yang pertama adalah mahram karena nasab. Yaitu hubungan darah. Yang kedua adalah mahram karena hubungan perkawinan. Karena melakukan akad kabil tu. Ungkihuka kabil tu sudah akad. Atau setelah akad melakukan hubungan suami istri, akan ada orang-orang yang lain yang bisa menjadi mahram kita. Kalau istri sudah tidak dibicarakan lagi. Istri yang sudah istri. Sekarang, siapa kerabat istri yang menjadi mahram saya gara-gara kabil tu, gara-gara melakukan hubungan suami istri. Atau siapa kerabat saya yang menjadi mahramnya istri gara-gara saya melakukan kabil tu, gara-gara saya melakukan hubungan suami istri. Dengan istri saya. Nah ini yang dimaksud hubungan mahram. Siapa orang-orang yang haram saya menikah dengan orang kerabat istri setelah saya melakukan akad dengan istri. Itu dinamakan mahram. Yang jenis yang ketiga, yaitu asal, ditinggalkan dari asal muasanya terjadi mahram, yaitu mahram persusuan. Tinjauan yang kedua, mahram ditinggalkan dari waktu. Ataupun masa, waktu. Ada dua jenis, yang dinamakan mahram abadi. Yang kedua, mahram sementara. Ini kedua-duanya hukumnya sangat berbeda. Mahram abadi, sudah. Sampai seumur hidup, dia adalah mahram saya. Gak boleh menikah dengan dia. Ada pun mahram sementara, saya hanya, saya tidak boleh menikah dengan dia dalam batas waktu tertentu. Waktu ini sudah terlewati, dia berubah menjadi, boleh menikah dengan saya. Dan ada hukum-hukum lain yang membedakan antara mahram abadi dengan mahram sementara. Mahram abadi, ada permasalahan, pembatasan boleh melihat, boleh khaluat, boleh safar. auratnya mahram abadi, beda dengan auratnya mahram sementara. Boleh safar dengan mahram abadi, namun tidak boleh safar dengan mahram sementara. Boleh khaluat dengan mahram abadi, namun tidak boleh khaluat dengan mahram sementara. Tidak boleh nikah dengan mahrum abadi, juga tidak boleh nikah dengan mahrum sementara, cuma mahrum sementara ditentukan dengan batas waktu tertentu. Lewat waktu itu, boleh nikah dengan mahrum sementara.